Saya akan mengajak Anda untuk berbicara mengenai bisnis penerbangan, kalau kita tahu memang 10 tahun terakhir ini atau satu dekade kan pertumbuhannya bahkan melebihi dari moda transportasi umum lainnya. Tapi dengan adanya peraturan Kementerian Perhubungan yang diterapkan pada tanggal 30 Desember 2014 lalu, apakah ini justru akan menjadikan industri ini akan semakin berkembang atau justru malah sebaliknya. Kita akan coba untuk bermincang-bincang bersama pengamat penerbangan yang saat ini pastinya lagi sibuk-sibuknya mungkin setiap hari atau bahkan pagi ini. Itu udah heboh nih undangan untuk memberikan analisa-analisanya seputar investigasi kecelakaan pesawat khususnya. Selamat pagi kepada Mas Geri Schiapman. Selamat pagi. Terima kasih Mas Geri. Ini awal-awal kita pengen tanya dulu karena industri penerbangan tadi itu kan sudah berkembang dengan pesat. Tapi saat ini kondisinya seperti apa sih in general? Satu tahun terakhir sudah agak slow down ya growth-nya. Karena ya itu depresisi rupiah 25 persen, cost-nya otomatis naik 17-20 persen. Lalu juga di si tarifnya itu baru kemarin diresmikan naiknya jadi 20 persen. Jadi terus belum lagi ada cost increases lain seperti airport fees, landing fees, navigation fees-nya naik 300 persen. Masih ditambah lagi baggage landing fee, masih ditambah lagi fuel throughput fee, dan lain-lain. Jadi air lainnya sekarang ngejepit. Jadi kalau menurut Mas Geri, apa yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan kita, Pak Iknasius Jonan? Apakah itu berdampak baik atau justru sebaliknya bagi industri penerbangan kita? Ini peningkatan tarif minimumnya jadi 40 persen. Betul, jadi 40 persen. Begini, airline itu kan tergantung dengan dua season, peak season sama low season. Nah, tiket mahal di peak season itu mensubsidi tiket murah di low season. Nah, sekarang kita lihat ini kalau kita bikin ini lebih sempit, ruang gerak mereka akan lebih sedikit. Nah, ini jadi nanti begitu ada perubahan demand itu mereka merubah capacity. Nah, ini larinya nanti ke cost-nya airline lagi. Karena kalau mereka selama ini kan mereka constant, apa, relatively constant capacity-nya. Itu untuk mereduce cost mereka dan cost predictability-nya biar constant. Nah, kalau dengan begini mau nggak mau karena price band-nya kecil, jadi mereka mau nggak mau harus adjust volume mereka, kan. Nah, itu nanti ada yang bisa-bisa nanti pilotnya yang selama ini terbangnya banyak, tak tahu nanti di bulan sepi dia nggak terbang. Nah, ini efeknya banyak sebenarnya gitu. Dan itu juga berdampak ke safety sebenarnya. Malah potensi membuat safety-nya menurun. Justru malah dengan ada penempatan ini. How could it be? Maksudnya gimana kan? Padahal kalau cost-nya besar, harusnya dia semakin... Kalau capacity-nya naik turun-naik turun, berarti jam terbang kurunya naik turun-naik turun. Oke. Semakin sering dia terbang, tentunya tidak begitu terlalu sering karena ada batasannya, tapi semakin sering dia terbang, semakin dia ibaratnya current dengan condition-nya, jadi lebih aman. Tapi kalau misalnya nanti ada season yang lesu, lalu dia nggak terbang, jarang terbang, nah itu resikonya ada lagi nanti. Jadi seharusnya kementerian perhubungan tidak menaikkan batas bawah? Ya, karena alasannya safety. Tapi safety ini tidak berhubungan dengan harga sebenarnya. Karena biaya operasi pesawat, safety yang dari segi maintenance itu sudah masuk. Sudah masuk di dalam cost-nya pesawat itu baik. Nah, kira-kira berarti saran dari Mas Geri, apa yang sebaiknya justru lebih diperhatikan untuk industri penerbangan di Indonesia? Pengawasannya sebenarnya. Jadi, kalau misalnya kita bicara dengan harga, dengan alasan safety, ini window dressing aja sebenarnya. Kita nggak masuk ke core issue-nya, yaitu pengawasannya. Pengawasannya untuk dari keselamatan kita sudah cukup bagus. Terus, hanya saja perangkat-perangkat peraturannya banyak yang harus diperbaiki. Karena kita masih FAA kategori 2 dan masih kena EU ban. Ya, ini yang mau kita tingkatkan. Kita harus tingkatkan. Mereka ini di EU dan di Amerika ini tidak bodoh. Mereka tidak bisa kita bilang dengan window dressing itu everything can be soft. Itu nggak mungkin. Mereka lihat, essence-nya di mana? Where are you doing your audits? Where are you doing your improvements? Itu. Justru di situ yang kita butuh lebih. Tapi kalau pengamatan Anda, Mas, Selama ini, apakah bisnis penerbangan yang menerapkan low cost carrier ini, ini sudah boleh dikategorikan dalam tingkat safety yang baik? Tingkat keamanan yang baik? Karena gini, oke, salah satunya dulu memang sering masuk di berita hampir setiap bulan. Tapi kita lihat maskar play tersebut, 1-2 tahun terakhir, itu safety improvement. Tidak ada. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Kita harus appreciate improvement tersebut. Itu bukan hal yang gampang. Merubah sebuah inertia mengenai safety culture itu tidak gampang. Benar-benar berat. Itu salah satu. Dan itu juga dengan drive dari pemerintah dan juga dari company tools sendiri. Karena economic necessity juga ujung-ujungnya. Kalau dia masih sering terus kecelakaan, insurance dia akan naik. Makanya dia improve. Dan insurance dia sudah turun. Nah maskar play yang kemarin kena musibah era Asia, itu 5 tahun terakhir padahal maskar play yang paling aman di Indonesia. Benar-benar insiden kecil pun hampir tidak ada. Atau mungkin tidak ada. Jadi kita bisa bilang bahwa memang LCC kita serius mengenai safety-nya. Dan ini kan juga selain peningkatan batas bawah, kemarin juga Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa sekarang wajib briefing weather face-to-face. Artinya ini sebegitu pentingkah dalam industri penerbangan, akan menambah costkah? Apa yang at stake dalam penerbangan ini? Menambah cost sudah pasti. Sedangkan kita tadi sudah bilang kan, costnya rising terus, revenue-nya ya nyangkut. Jadi mereka benar-benar squeeze. Ini mau ditambah lagi. Terus tidak ada revenue relief buat airline-nya, itu satu. Kedua, kita lihat di airline di dunia. Alasannya Pak Menteri face-to-face itu lebih safe. Sekarang airline yang 75 tahun lebih existence-nya belum pernah ada kecelakaan yang fatal satupun, Qantas, self-briefing. Kita lihat Singapore Airlines self-briefing, Malaysia Airlines self-briefing, Thai Airways self-briefing, KT self-briefing, Jepan Airlines self-briefing, ENA self-briefing, ELM self-briefing, Lufthansa self-briefing. Alasannya gimana? Dan saya yakin apa yang tadi baru saja Anda katakan juga sebenarnya sudah diketahui. Saya nggak yakin juga sih kalau untuk itu. Karena apa? Penerbangan ini kan adalah sesuatu yang tidak terlalu terbuka untuk masyarakat awam sebelumnya. Ini kan kita hanya baru, interest kita itu meningkat karena ya itu boomingnya dan lain-lain dan juga stabil kejadian. Memang beberapa tahun terakhir ini sudah terlihat bahwa kultur penerbangan kita dan penerbangan secara umumnya di luar negeri juga yang selama ini ibaratnya agak tertutup dan agak elit. Setiap kali dikecelakaan itu jadi boomerang buat mereka. Nah jadi itu memang pengetahuan masyarakat dan ujungnya jadi pemerintah mengenai penerbangan ini harus kita tingkatkan. Baik artinya jadi dengan peningkatan batas bawah ini bisnis airlines akan terancam dampaknya kekosumen harusnya lebih besar mas. Oke sekarang kita lihat kalau musim lesu kita Jakarta ke Denpasar beli tiket berapa? Kalau yang apa? Low cost? Yang manapun. 400 ribu. Di bawah 1 juta lah. 400 ribu. Kalau lagi weekend mungkin 800 ribu 1 juta. Harga maksimumnya untuk Jakarta Denpasar untuk ekonomi itu 2,2 juta. 2,2 juta? Oke. 2,2 juta. Oke. Kalau 1,8 saja kita kali 40 persen itu 720 ribu. Pariwisata di Bali untuk weekday habis. Habis. Belum yang lain-lain. Belum orang yang mau berpergian untuk bisnis tapi dia adalah pebisnis kecil. Kita lihat roda ekonominya satu Indonesia. Otonomi beresiko akan slow down. Efeknya banyak sebenarnya. Ini beda dengan Pak Jenan, Pak Menteri dulu adalah Direktur Utama Kereta Api. Kereta Api kan di Indonesia hanya di Jawa. Dan sebagian dari semangat. Nggak bisa sampai ke Lombok gitu ya Pak. Kalau ini kan nationwide. Dan yang menyelamatkan kita dari resesi dunia adalah domestic consumption selama ini. Domestic consumption itu salah satu penggeraknya adalah local investment. Local investment menyebar. Bagaimana nyebarnya? Ada istilah di Eropa. If I cannot fly there, I will not invest there. Oke. Dan memang ternyata kita juga semua harus sadari bahwa untuk mencapai satu tempat tetap terbang itu adalah yang paling tercepat. Dan paling aman. Dan juga paling aman. Baik Mas Geri, terima kasih sekali. Sorry sekali, memang waktu kita sangat terbatas. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol setelah kita siaran lagi. Terima kasih Mas Geri ya. Dan selanjutnya kita masih punya informasi yang menarik juga nih. Iya, kali ini dari...